Informasi selanjutnya saudara, pemungutan suara ulang atau PSU digelar di 6 TPS di kota Mataram. PSU dilaksanakan karena adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB ikut mencoblos di 14 Februari 2024 lalu. Pelaksanaan pemungutan suara ulang ini dipantau langsung komisioner KPURI. PSU juga dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur dan di 34 TPS di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, pasca insiden perusahaan dan pembakaran logistik pemilu. PSU penyelenggara dalam hal ini petugas KPPS dan mudah-mudahan mereka dapat bekerja dengan penuh semangat lagi atas kasus yang terjadi di Bima dan sudah mendapatkan supervisi, dukungan dari teman-teman KPU Bima dan juga KPU Provinsi di NTB.